Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepiting menjapit kerang, kerang dimasak, ketoling saus Bapak Ibu, pemirsa, pas sesan matai dan kuping biar terang Kita simak obrolan yang host Kenapa itu host? Karena hari ini kita memang ngomongin sesuatu yang sangat spesial Kita ngomong soal jalur tempah, tapi juga ngomongin main putuan dan order-order Di mana konsumen bisa ketemu di situ? Nah kita balik lagi kepada jalur tempah Dalam perbicaraan kita yang memberikan tentang workshop seni budaya dan bumi tempah ini Ini kita akan kilas balik kepada masa abad pertengahan Di mana Indonesia menjadi salah satu daerah yang diburu oleh orang-orang Eropa Untuk mengejar tempah- tempahnya Nah pada saat itu rempah-rempah menjadi komoditas utama di dunia Dan seiring dengan itu ternyata perekonomian juga bisa berkembang Namun juga menemukan unsur-unsur budaya tempatan Atau unsur-unsur budaya metal dibagi berkembang Yang salahnya itu dua unsur budaya tadi Yaitu budaya-budaya dan main cukulan Di sini ada budayawan kita yang pasti udah gak asing lagi Yaitu bang Yahya Andisa Buka Ini udah top dah Yang Indonesia udah berkelir Artinya asem garam itu udah udah bukan main Ganteng Ganteng Soal budaya dia ngomong Juga ada juga nih Kimun Nama sebenarnya apa ya? Hiki Zaharuddin Tapi panggilannya Kimung Kiki Mungil Beliau ini pelaku Dan juga pembina penca silat Aliran Sekojor 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 Nah apa itu Sekojor Nanti akan dibahas lebih jauh Tapi sebelumnya kita bicara dulu nih bang Yahya Soal rempah-rempah dan budaya yang menyertainya tubuh Bersama dengan rempah-rempah itu Kenapa itu bang Yahya? Begini ya bang Yifron Dan surat-surat yang menyaksikan acara ini Kalau kita ngomongin rempah-rempah itu Memang kan di sekeliling kita itu Senantiasa kita membutuhkan rempah-rempah Dari mulai kita nyak kita di dapur itu Kalau dia mau masak Pasti adek cekek Ada lada Ada kayu manis Dan rupa-rupa Nah bahwa memang kita Dengan cengkei itu memang Dia seperti gigi dan musik Dan di dalam sejarah kita memang Misalnya abad-abad ke Abad-abad ke-14 Abad ke-14-15 gitu Memang itu kan Komoditi itu luar biasa Dalam sejarah misalnya Di tahun 1500-an itu Terjadi perjanjian Antara kerajaan sumber kejajaran Dengan tetamu yang datang dari negeri Eropa Mana dia itu Dia itu yang namanya Portugal Portugis Nah ke sini Salah satu tujuannya MOU MOU Kesempatan gitu ya Bupaket antara mereka Bahwa di sini Yang kaya itu Kerajaan sumber kejajaran yang kaya itu Hasil panen terutama lada Itu dijual kepada mereka Mereka menyiapkan Piranti Baik lunak Maupun Tidak lunak Dalam hal keamanan Keamanan kerajaan itu Jadi perjanjian Perjanjian Keamanan Sehingga Kerajaan sudah Berproduksi Dengan kebutuhan Yang mereka butuhkan Sepertilah Sepertilah Dan macam-macam Rempah yang lain Nah kemudian Gimana ini munculnya Tuhan pulang Ondel Kok ada dirempah Kempah itu bisa nolong Ya begini Ondel-ondel itu kan Zaman dulu Disebutnya itu Barongan Barongan Bukan Nggak identik Dengan barong Dengan barongan Yang ada di Bali Tapi barongan Di sini Artinya Bahasa Betawi Arkaist Yang artinya Satu kelompok Satu grup Dalam Dalam satu grupnya itu Jadi Barong 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 itu satu grup Nah jadi oleh karena itu Si barongan ini Masa lalu itu Senantiasa menjadi media pendukung utama Dalam ritual-ritual di masyarakat Jakarta Di masyarakat Betawi Misalnya Upacara Baritan Atau Betahumi Nah di situ kan jelas Lalu upacara-upacara itu jelas Semua Yang namanya Yang namanya Apa namanya Yang namanya Rempah itu ada di situ Dia ada di kuliner Ada yang dipersembahkan Ada buat obat Ada buat Ya tekel-tekel ini Ada buat Macem-macem Untuk bersih Untuk obat segala macam Ada di situ Nah jadi oleh karena itu Terkait dengan ini Ondel-ondel menjadi tembuk utama Dalam upacara-upacara masyarakat Betawi Dan oleh karena itu Ya hubungannya Dekat betul gitu Fungsinya buat apa itu Kita mau panen Untuk memasang Ondel-ondel Jadi Ondel-ondel itu Dulu namanya Ondel-ondel Eh Dulu namanya Baroma Kemudian baru masuk Abad IX Awal abad 20 Akhir awal abad 20 Itu Barulah yang kemudian disebut dengan Ondel-ondel Ondel-ondel itu pun Bah Sabetawi Arkaes Mengistrol Dan salah satu penonton Semuanya Bahwa Ondel-ondel itu Juga artinya adalah sesuatu yang Lincah dan fleksibel Oke Kita bisa saktikan misalnya Dalam Dalam apa Dalam perbindungan Ondel-ondel itu Dia Lincah Dan dia fleksibel Nah Oleh karena itu Si Ondel-ondel ini Kemudian Menjadi Pendukung utama Upacara Misal Bahkan Orang bule sekalipun Itu Meyakini Bahwa Fungsi Ondel-ondel itu Mereka bilang Dalam buku yang saya baca itu Berjudul Kehidupan di Jawa Tempo dulu Ditulis oleh Olivier Johannes Rapp Dalam bahasa Belanda itu Dikatakan Ondel-ondel Popen Popen Om Hestin Dipriahkan Ini bahasa Belanda itu Bahasa Orang Tolong Jadi boneka besar Pengusir roh jahat Oh gitu Emang fungsinya begitu Ya Jadi fungsinya Untuk tolak balang Untuk tolak balang Untuk tolak balang Untuk tolak balang Ya Hatinya bagus Jamanin dan juga gitu Ya Terutama memang Kalau kita ingat pada pandemi Pandemi itu seperti Covid-19 Pandemi itu Orang Betawi bilang kan awar-awar ya Awar-awar Wabah itu awar-awar Pandemi 19 itu Covid-19 itu Memang Sebetulnya Kalau kita memahami Makna Ondel-ondel sebagai penolak balang Maka ini sebetulnya Kita harus memahami Memahami juga Misalnya Dulu itu memang Tetua-tua masyarakat petawi itu Paham betul Kalau Wabah muncul Padahal misalnya Ada dulu yang ditakut Sakit cacat Kalau anak merawan Kena sakit cacat Itu Kalau Kalau Telat diobatin Mukanya jadi Kersian Yang mulai cakep Mulus Kayak mukanya Kekilmung ini Maka Dia akan malu tuh Kok Jadi Nilanya berkurang ya Dari sisi estetika Kita memandang Maka Guru-guru panggil Kondel-kondel Untuk melakukan Upacara ngopuk Ngopuk Kalau sekarang Itu Tahnilan lah Kita baca Marakim Jadi Artinya Untuk Mengamankan Kondel-kondel Supaya Panenya Enggak dagang Memang yang paling utama itu Betulnya Adalah Dia punya makna Keseimbangan 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 Apakah Masih Menjalankan Keseimbangan Atau Berubah Mana Jelasnya Semua Semih Tradisional Itu Bangun Itu Jelas Enggak berubah Menurut saya Yang berubah Itu Pemahaman Jadi Sekarang Generasi Melinyar Ada Generasi Apa Mungkin hari Itu Dia Enggak tahu Ondel-ondel Jalan di jalan Buat Fungsi Dan Peran Ondel-ondel Dari Dulu Sampai Sekarang Yang berubah Adalah Pemahaman Masyarakat Sekarang Jadi Kebunan Ondel-ondel Masyarakat Sejarah Ondel-ondel Apa Yang Dia tahu Ondel-ondel Untuk Ngamen-ngamen Kemudian Ada yang sekarang Dimanfaatkan oleh Oblum-oblum Untuk Memistungin Menghinakan dirinya Dan menghinakan Kesenian Ondel-ondel itu Jadi Dia tetap tidak berubah Kemudian Merempah-rempah Itu Gimana Merempah-rempah Kan kita Kalau yang tradisi Tradisi Masyarakat Betawi Itu kan Kalau Menerima Murid Dalam Silatil Memang Pukulan Itu Pada saat Rasulat itulah Unsur-unsur Rempah-rempah Ya Ya Ini Semuanya Masuk disitu Karena memang Unsur rempah itu Memberikan Apa sih Memberikan Pengaruh Positif kepada Misalnya harum-haruman Harum-haruman Apa sih Kalau kita mau Tahilan itu kan Setangi Itu kan Harum-haruman itu Disamping memang Mengharumkan Kawasan kita Tetapi Simbol Kalau Kata kita sekarang itu Apa sih Namanya Password Unsur magis juga Unsur magis dan Password Jadi Password untuk membuka Aura Dan Yang maha kuasa itu Memberikan Memberikan Izin Satu 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 Ketika Harum-haruman Terkemudian Harum-haruman Menjadi Ujung penting Dalam peribadatan manusia Jadi harum cendana, harum bubur, harum macam-macam itu menjadi kode tersendiri, password tersendiri. Passwordnya banyak tuh, kalau jaman dulu misalnya paswordnya banyak. Ada bekakak ayam, ade nasi kuning, ade rokok, ade buang-buahan, ade rujang, ade jambe nyampe juga. Nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk, ada daging mengungsil, daging mengungsil. Itu kan, itu pasword tuh. Kalau kita mau buka kita punya WA atau mau buka kita punya FB atau pasword. Kalau paswordnya kita lupa, ya otomatis. Gagal kita masuk ke dalam pacara itu. Baik, sekarang kita beralih Bang Timung sebagai pelaku main kukulannya. Itu tadi dikatakan Umar Yahya bahwa rempah-rempah itu jadi bagian dari ritual untuk memulai sebuah perguruan atau seorang murid untuk mendapatkan ilmunya dari perguruan tersebut. Nah, sekarang masih begitu lah Bang Emo. Ya, terima kasih. Jadi, unsur rempah-rempah yang masuk ke dalam dunia permainan kukul di Tanah Betawi. Khususnya, memang benar tadi apa yang disampaikan sama orang kukul kita. Kalau di tempat saya itu, memang sebelum dia memulai proses untuk menjadi murid, ya. Pertama itu dia izin dulu, orang tua dia datang ke guru, dipipin anaknya, setelah itu gurunya menerima, maka guru itu melontarkan syarat sebagai pembuka. Nah, di antara syarat-syarat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur rempah-rempah. Contoh, nanti kalau udah ada lima orang nih, kita baru mulai dan nih, rasulahan. Apa yang mau dibikin? Pertama, air jahe. Air jahe itu udah jelas isinya. Ada jahenya, ada kapulaganya, ada kemirinya, ada ladanya, ada kayu manisnya, sehingga menciptakan merasa hangat. Ketika muncul kehangatan dalam satu hidangan minuman, maka itu mengeluarkan filosofi yang hangat juga dalam silaturahmi. Supaya kuat. Main pukul juga supaya jadi kuat. Terus lagi silaturahmi juga jadi kuat. Mempertahankan silaturahmi juga jadi kuat. Membuat banyak keberkahan karena semua diminum. Nah, di satu sisi juga setelah minum air jahe tersebut, kita dihidangkan itu yang namanya bubur kacang hijau. Nah, jelas juga bubur kacang hijau isinya apa aja. Pasti berkaitan dengan rumpah-rumpah. Sehingga semuanya akan menjadi nikmat. Dalam unsur pembelajaran. Main pukul khususnya. Kalau artinya dengan nikmat bagaimana untuk belajarnya. Dipakailah syarat itu. Dalam rasulah. Isi dalam rasulah tersebut setelah kita memenuhi semua syarat, maka doa-doa lah yang kita panjangkan. Nah, dari doa itu memperkuat juga apa-apa yang dihidangkan. Ya, seperti kita sama-sama ketahui. Ketika kita mau mulai tuh pasti tuan rumah udah nyapi-nyapi dia tuh. Ya, yang namanya kopi paik, kopi manis, teh paik, teh manis, air putih, susu. Terus tujuh buah yang bumbunya di atas. Pisang, apel kah, anggur kah, terus lagi mangga lah. Sehingga kalimat tujuh buah itu menandakan tujuh lapis langitnya bumi. Ketayaan alam. Semesta ini. Ya, sekarang balik lagi Bang Yahya. Bang Yahya, itu kontel-kontel main pukulan rempah-rempah. Rempah-rempah jadi komoditas yang utama saat itu. Kemudian memunculkan, menumbuhkan dua rumpah-rempah tadi. Keubahan pukulan rempah-rempah itu. Nah, di dalam perekonomian, berguliah perekonomian rempah-rempah itu. Di mana fungsi atau di mana peranan dari main pukulan itu. Dia udah belajar pukulan buat apa itu di rumah-rempah itu. Dan juga gimana onel-onel selain cuma hanya sekedar. Ketayaan kita lebih berdasarkan sama Bang Yahya bahwa ada-ada berfungsi buat aneh. Sekarang main pukulannya di mana? Sekarang main pukulannya dia udah belajar nih. Kemudian ada orang jualan rempah-rempah. Dia ngapain tuh main pukulan di situ? Jadi begini ya Bang Isron dan kawan-kawan yang banyak dan kegiatan ini. Jalur Lepah itu memang munculnya para jawara, para jago. Dan tentu saja kan jago dalam perspektif Betawi itu kan berbeda dengan jagoan. Jadi kalau orang tua dulu kita bilang, lu jangan jadi jagoan. Tapi lu jadi jago. Jago itu dia betul-betul jago. Jago pukul, jago ngagi, jago. Kemudian kalau jagoan, di sini serai dua. Jadi premaan. Jadi jago dan jagoan berbeda. Nah, kebanyakan jagoan muncul pada masa, pada era kolonial itu. Memang yang menjadi salah satu cerita yang bagian sini ya. Jadi cerita yang bagian sini itu. Dia muncul dimanfaatkan oleh tuan-tuan tanah. Jadi tuan tanah saat itu. Tuan Adi Tanggerang, tuan tanah di Lebakbulu, tuan tanah di Senen, tuan tanah di Meruya, tuan tanah di mana-mana. Itu memang memanfaatkan jasa jago pukul dan mereka akhirnya direkrut. Kalau secara sekarang itu direkrut oleh tuan demang. Kalau dalam cerita-cerita raya itu ada tuan demang, tuan-tuan demang Mester yang mempekerjakan jago-jago. Eh, jagoan-jagoan. Untuk mengamankan bisnis dia. Untuk mengamankan talaman dia. Tarik cuke, pajak, tarik apa. Nah muncul kemudian jago. Dalam cerita sepitung, kita bisa lihat misalnya. Dia jagoan. Karena orang-orang ini sangat pengis dalam hal penarik cuke. Dalam hal pebijakan-pebijakan pada rakyat. Maka muncul jagoan-jagoan. Nah muncul Bang Pitu. Kemudian pemberontakan petani muncul. Karim Bapak Kaya di Jakarta Barat. Kemudian muncul jago-jago dari Conet. Kemudian muncul jago-jago dari Bekasi sampai kepada Depok, Rama, Ratu Jaya. Itu muncul. Jadi memang ilmu main kukulan muncul secara bersamaan dengan pemanfaatan rumpah-rumpah-rumpah itu. Karena tuan-tuan tanah terutama bisa menjadi kultur stersel. Kultur stersel itu kan mengharuskan rakyat menanam tanaman yang laku dijual di dunia internasional. Itu disyarat oleh para penjajah. Maka muncul tanaman-tanaman itu. Tanaman-tanaman itu muncul orang-orang yang harus mengamankan. Jadi jagoan ada yang muncul awan. Jagoan muncul di situ. Tantap-tenten yang pakaian. Kayak beginilah. Pansinya begini. Pansi hitam. Golok. Golok. Kemudian cincin yang merapat. Kalau cincin itu. Kalau jagoan itu memang cincinnya pandan. Cucubung. Kemudian paca warna. Tapi kalau jagoan. Jago kan sekalian dia. Jago itu kan dia mengajar-ngaji juga. Maka dia cincinnya pun berbeda. Pertama aja. Dia pakai. Apa sih. Pake model bullet. Yang rugi itu apa tuh. Ada satu. Kemudian yang. Yang ada bahan-bahan emasnya tuh. Hiru. 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 Jadi kira-kira begitu. Dan ini pun ya. Bang Imron. Ini pun. Bang Isron. Ini pun. Menjadi senjata bagi jago. Karena ini bisa menjadi senjata. Pak. Pak. Gitu banget ya. Jadi kira-kira begitu. Sangat berhubungan lah. Dan memang. Sejarah mencatat itu. Ada yang menyedihkan. Ada yang membagakan kita. Lahirin Bang Imron ya. Sekarang gimana nih. Jagoan-jagoan sekarang. Masih bela-belain yang Tuhan tanah itu. Begak-begak. Jadi. Jadi. Ini kan kajarin banyak murid. Murid itu sudah di depan kan lah. Ya. Jadi. Di. Era milenial sekarang. Unsur main pukul betawi itu. Memang. Udah berbanding jauh. Ketimbang kita melihat. Atau berkata di tahun-tahun. Pada sebelumnya. Justru. Main pukul ini. Kita kemas. Menjadi. Satu. Ilmu. Yang disave di badan. Disimpan di badan. Biar ini. Anak. Punya bekel. Artinya. Main pukul itu. Bukan berarti. Anak betawi. Mau. Jadi. Orang. Jagoan yang tadi dibilang. Atau frontal. Atau tukang bekel. Atau tukang apa. Tapi. Ini melambangkan. Sungguh keberanian. Seorang laki-laki. Untuk jadi pemimpin. Halifah. Ya. Karena dia. Ya kan. Kalau. Orang betawi. Makan. Jangan. Apa. Namanya. Seringnya. Kalahnya diboga. Jangan kalahnya. Jangan kalahnya. Seringnya diboga. Nah. Itu. Prinsip. Jadi. Kita kemas. Main pukul. Di zaman sekarang. Itu. Yang kita. Edukasi. Adalah. Hawa. Nafsu. Di latihan. Sehingga. Nanti. Dia punya potel. Untuk dia bawa kemana-mana. Menjadi. Ilmu. Pengenalan. Tradisi. Budaya. Sehingga. Budaya ini. Terus. Berkembang. Tradisinya. Terus. Berkembang. Sampai. Kita dapat. Apa namanya. Amanat. Dari. Orang tua. Lu udah megang. Tradisi. Lu pertahankan. Tradisi. Maka disitu loh. Jadi. Anak yang berbudaya. Dan. Berbangsa. Berkesatuan. Negara. Lebih Indonesia. Tapi. Tambahin begini ya. Bang. Dalam prinsip. Main pukulan betawi itu. Musuh. Gak dicari. Tapi. Kalau dia datang. Ketak. Pantang. Kita mulai. Nah. Kita mulai. Dari. 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 Sanggar. Sanggar. Main pukulan. Untuk zaman. Saya melihat tuh. Muncul. Kesenian. Kesenian. Dari. 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 Satu. Satu. Kesatuan. Kediatan. dalam perspek. Menghidupkan. Nah. Menghidupkan. Yang lainnya. Karena. Dia pakai. Seagang. Dia pakai. Biasa. Bagaimana. Bagaimana. Karena. Waktu. Waktu. terbatas, jadi waktu habis nih habis, dan demikianlah perbincangan host kita pada hari ini dan mudah-mudahan banyak manfaat dibuat kita, sehingga kita juga bisa kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya dan mau melastarikannya dan juga bermanfaat untuk perkembangan manusia, bukan hanya manusia Indonesia bukan hanya manusia Bukawi, apalagi tapi juga manusia secara umum sebagai halifah di bumi Allah SWT demikian, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh go selamat menikmati selamat menikmati